Ya, kehidupan dalam langkah pernikahannya sampai dia berjalan dalam ketakuan kepada Allah sebetulnya gak sulit tentang dunia Jadi mohon maaf nih kalau dengan kalimat ini barangkali kurang menyenangkan Kalau ada persoalan yang tidak pernah tuntas Padahal mungkin secara materi tercukupi Masya Allah, kedudukan tinggi Tapi gak tuntas nih, boleh jadi yang dibutuhkan itu bukan harta Bukan tingginya kedudukan anda, yang dibutuhkan ketakuan anda kepada Allah Itu saja Ya, menyadari bahwa pernikahan ini adalah bagian dari amanat Allah subhanahu wa ta'ala Rumah tangga ini amanat Setiap amanat dipergawang jawabkan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kalau mengerti berumah tangga itu adalah ibadah Maka kita akan jaga Jaga cara kita beribadah kepada Allah Anda kan kalau sholat anda jaga rukun dan syaratnya kan Nah rumah tangga itu ada rukun dan syaratnya Kan waktu mau nikah kan ada Rukunnya ada, akad itu kan syaratnya juga ada kan Bukan cuma mahar kan, ada dua saksi Kemudian juga ijab kabul dan sebagainya Itu kan terpenuhi Nah itu pembukanya Dalam perjalanannya pun Itu harus dijaga Karena kalau memahami pernikahan tersebagai ibadah kepada Allah Maka dijaga cara kita ibadah Jaga, jangan sampai terkena sesuatu yang kotor Atau melanggar ketentuan ibadah Nah ini kalau dipertahankan Maka apa yang terjadi Allah anugerahkan segala kemuliaan untuk mengabadikan kehidupan keluarga ini Sampai dengan kehidupan di akhirat Kalau kita baca Quran surah ke-52 misalnya Al-Turah ayat 21 Allah tegaskan disitu Dan para orang tua yang beriman itu Menjaga iman Jadi berkeluarga itu dengan imannya Ya bukan cuma dengan hartanya Kalau dengan harta ya banyak yang bisa begitu Berkeluarga itu dengan imannya Lalu iman Diimplementasikan dalam bentuk amal saleh Amal saleh suami kepada istri dalam bersikap Demikian sebaliknya Dengan anak-anak dan sebaliknya Maka apa yang terjadi Kalau orang tua mampu begitu Diwarisi oleh anak demikian Diniatkan karena imannya Maka Mereka akan dipertemukan kembali di satu tempat di surga Al-Haqq nabihim bergiatah Satu keluarga besar Dan semua kegiatan berkeluarga itu Dinilai langsung oleh Allah Untuk mewujudkan pertemuan itu Karena dilakukan dengan iman Maka jadi ibadah Tapi itu pilihan Kalau Anda merasa Itu hanya untuk Melakukan kegiatan duniawi saja Hubungan seksual saja Ya mencari materi saja Itu pilihan Anda Silahkan saja itu pilihan Anda Tapi pada saatnya Sadari kata Allah Anda akan pulang Anda akan meninggal Makanya patut bertanya Setelah meninggalkan dunia ini Ketemu lagi enggak? Ini kan Satu masuk ke alam kubur Ya Itu saja kan Dan enggak ada aksesnya Ya kan? Untuk bertemu kembali Paling di zarahi Balik lagi dan sebagainya Nanti di akhirnya ketemu lagi enggak? Itu poinnya Nah berbahagianya kita Allah itu Tuhan kita Yang Maha Esa Lengkap menyampaikan dalam Quran Tidak ada satupun Kita bersuci di muka bumi ini Yang menyampaikan Runtutan kehidupan kita Secara detil Dan lengkap Dan itu diminta Bahkan oleh Allah Langsung silahkan riset Silahkan pelajar Dari kedalamannya Kebahasaannya Ya dari logikanya Dari runtutannya Silahkan Dan tidak ada satupun Yang sesempurna oleh Quran Karena ini firman Allah Ya Maka poinnya apa? Itu pilihan Tapi kalau Anda Memang berfikir Dan ingin mengabadikan Ketenangan duniawi ini Untuk mendapatkan kemuliaan akhirat Maka niatkan sebagai ibadah Dan jalannya akan berbeda Ya Bahkan nanti ada yang tertinggi itu Itu disambut oleh para malaikat Allah perintahkan Setiap malaikat Berdiri di pintu surga Untuk menyambutnya Itu ada di Quran Surah ke-13 Ara'adu Ayat 23 sampai 24 Jannatu adni Yadkhulunaha Wa man salaha Min abaihim Wa azwajihim Wa zurniyatihim Wal malaikatu Yadkhuluna alaihim Min kulli bab Salamun alaikum Bima sadaratum Fani'na uqbadar Ada satu keluarga besar Yang masuk dari surga adil Satu keluarga Ya ada suami dan istrinya Ya Bahkan ayah ibunya Suami isteri Ayah ibu Dan keturunan kebawahnya Anak cucu Itu keluarga besar Masya Allah Ya Saat masuk itu Allah perintahkan pada malaikat Berbalis di pintu surga Sambut mereka Dan selamati Maka malaikat menyelamati mereka Dengan kalimat Assalamualaikum Bima sabaratum Selamat ya Anda sabar Dalam menjalani kehidupan di dunia Sabar Karena sakjinah itu kan Lekat dengan persoalan Maka anda sabar Menunaikan sholat Sabar tahajud Sabar berpuasa sunnah Sabar berdoa kepada Allah Sabar dengan kona'ah Atas rizki yang Allah berikan Ya kan Ya Sabar membina kehidupan rumah tangga Lakukan karena Allah Kalau cuma karena peran suami dan istri Capek rumah tangganya Tapi kalau dilakukan Untuk menaati Allah Ada keringanan nantinya Gitu Kalau semua ditampilkan seperti itu Capek Capek hidupnya Tapi kalau kita lakukan Lillah Sudah Allah yang titipkan Jalanin dulu aja Bismillah Pelan-pelan Pelan-pelan Nanti akan ketemu Jalan yang Allah akan arahkan Pada kebaikan Yang mendekatkan kita kepada Allah Itu poinnya Ya Maka malaikat mengatakan Assalamualaikum Bima sabar Sekarang nikmati hasilnya Silahkan nikmati tempat terindah ini Yang belum pernah dijawab Dan dirasakan oleh siapapun Ya Dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ini poinnya teman-teman sekalian Jadi Poin pertama Bila kita ingin membuka kehidupan rumah tangga yang baik Baik sebagai anak Sebagai ayah Sebagai ibu Suami istri Maka yang pertama Bangun Fisi kehidupan itu sebagai ibadah Sebagai anak Ya rasakan Tersang ibadah Ibadahnya apa? Allah perintahkan dengan menanti orang tua Kepada ibu bagaimana? Itu diletakkan setelah tauhid loh Ya Di Quran surah 17 Tuh ayat 23 Wa qadha rabbuka Alla ta'budu Illa iya Itu tauhid Wabil walidah ini ahsan Berbakti pada orang tua Jadi Bakti pada orang tua Diletakkan setelah tauhid Makanya nilainya tinggi Anak yang selalu berbakti pada orang tua Ayahnya Ibunya Terutama ibu itu Dekati Sayangi Muliakan Berikan apa yang mampu kita berikan Itu ridha Allah turun Karena letaknya itu Dekat sekali Antara tauhidullah Menaati Allah subhanahu wa ta'ala Bertuhan kepadanya Setelah itu diletakkan Allah perintahkan untuk ibadah Ibadah pertamanya apa? Setelah bertuhan Bertuhan itu membuktikannya dengan solat Itu ada di Quran surah 20 Ayat 14 Sudah kita solat Menyembah Bertuhan kepada Allah Diperintahkan kita Hal pertama yang dilakukan Sebagai implementasi solat Mencegah perbuatan keji dan mongkar Dampaknya kepada Halaya luas dari mahluk Allah Orang tuamu dulu Jangan sampai baik pada orang tua Orang lain Baik pada orang lain Pada orang tua sendiri Ada masalah Bahkan walaupun dalam keadaan Sepuh Terus hormati Sayangi Muliakan Itu dampaknya ke rumah tangga apa? Luar biasa Dampaknya kepada pribadi kita Luar biasa Ada-ada yang sedang belajar Teman-teman misalnya Minta ridha ya Ibu Saya melakukan demikian Minta ridha nya Minta doa nya Dan dampaknya luas sekali Besar sekali Ada ketenangan Kedamaian Ketentraman Keyakinan Ya Dan Masya Allah Ya Babnya kedepannya kesuksesan Kebahagiaan Itu poinnya Boleh jadi Allah akan cukupkan Pokoknya kalau diarahkan ke ibadah Allah berikan konar Setiap rizki Kita syukuri Nanti ujung-ujung Di akhir puncaknya itu Semua kenikmatan datang Bahkan ada yang dari ujung kepala Sampai ujung kaki Rasa-rasanya Dimudahkan oleh Allah Bahkan ada yang tidak membeli Itu kemudahan-kemudahan Yang Allah berikan Tapi Dasarnya dibangun untuk ketakuan Itu pun dibangunnya ketakuan Untuk ibadah lagi Nah ini poinnya teman-teman sekalian Bagian pertama yang kita pelajari Dari fikih kehidupan Berubah tangga untuk semua Bukan hanya untuk yang mau menikah Ini babnya untuk semua Dan semua kita kan berasal Dari madrasa pertama ini di rumah Ya kan Anaknya Bapaknya Ibunya Suami Istri dan sebagainya Maka hal pertama Niatkan Kehidupan Berkeluarga itu Untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala Dalam konteks ibadah Kepadanya Setelah itu Lihat perannya yang Allah titipkan Kepada kita apa Saya laki-laki Oke berarti Laki-laki Sebagai anak Pasti itu Ya karena lahir kan Di atasnya ada Ayah dan ibu Setelah itu jadi apa Ya di suami misalnya kan Ada di suami Perannya bagaimana Jadi ayah Perannya bagaimana Demikian yang perempuan Sampai dengan keatasnya Dan itu langkah Tuntas babnya Sampai contohnya Sampai contoh Masya Allah di Islam itu Sampai sejarah Jadi pedulmanya di Quran ada Penjelasannya di sunnah ada Contoh idealnya ada Ini kehidupan Nabi Dari mulai jadi anak Sampai keatas jadi kakek Kemudian Untuk perempuan istri si beliau Makanya disebutnya Umahatul Muminin Ibu ndak kita Yang ambil contoh keatas Lalu itu lihat Sirahnya seperti apa Lengkap Coba tunjukkan Setidaknya kepada kami saat ini Dimana Ada ajaran yang begitu lengkap Dari panduannya Ya Kemudian contohnya Tokohnya bukan fiktif Ada sejarahnya bisa dilacak Jadi kurikulum di Islam itu sangat lengkap Tinggal bagaimana umat muslim Itu bisa Meimplementasikan semua tuntunan itu Dalam Wujud kehidupan yang nyata Yang kita alami saat ini Ya ini nasihat juga untuk pribadi Untuk kita semua Sama saja Saya juga demikian Ya para ustad yang lain Para kiai juga sama saja Tidak akan pernah bisa melewati bab-bab ini Ya apa dikira misalnya Bahkan seorang Nabi pun Tidak punya persoalan dengan istrinya Kan Ya bahkan kalau tarik ke atas Ya tarik ke atas lagi Erah-erahnya misalnya Bahkan jauh ke Nabi Nuh Dan persoalan pertama Ketika Nabi Adam diciptakan Kan dengan pasangan Ya Di tempat latihan di surga itu Kan dengan pasangan juga Ya itu pasti akan turun ke bawahnya Ya Babnya banyak sekali Kalau kita teruskan lagi Banyak sekali Ada suaminya sukses Setan datang Lewat suami Bental Datang ke istri Hati-hati Ya kadang-kadang Ya untuk korupsi Misalnya yang kira-era kekinian Dorongannya bukan berarti dari Dari pekerjaan laki-lakinya saja Mungkin masuknya lewat Ibunya Lewat istrinya Bisa jadi lewat anak Kasih hadiahnya ke anak Ya Ke suami mental Masuknya lewat dapur istri Dan sebagainya Hal-hal demikian tuh Nah karena itu pesannya apa Quran surah ke-66 Ayat ke-6 Semua yang letak keluarga Jaga dirimu Dan jaga keluargamu Dari ancaman neraka Jangan sampai di dunia Merasakan seakan nikmat Di akhirat terancam Kan dunia sementara Ya kan sudah paham Betul itu Kita itu meninggal Sadarilah Ini kan malam nih Waktu Indonesia ya Bungian Barat Coba sebelum tidur Nungkan Kan mau meninggal Terus setelah itu mau apa Lalu tarik balik Apa yang selama ini dilakukan Yang dikumpul-kumpul itu Buat apa sih Buat apa Semua capaian yang mau diharapkan Islam tuh Elegan sekali Capaian itu baru punya nilai Setelah berwujud amal soleh